selamat menikmati selamat menikmati dengan bunga yang tidak tetap bunganya fluktuasi terserah berapa ikhlasnya kamu dan anak sebagai istri sudah sering menasehati suami untuk menghentikan itu dan mengembalikan uangnya cuma suami agak susah Ustadz masih ngeyel gitu dan bagaimana hukumnya anak sebagai istri apa ikut memperlancar uang transaksi yang haram ini Ustadz Ibu kan tidak memperlancar hanya sudah mengingatkan ya semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada suami Ibu terus nasihati dengan bersabar terus nasihati dengan bersabar ingatkan akan ancaman Allah bagi si pelaku riba baik yang memakan yaitu paman tadi memakan riba karena mendapat seikhlasnya ribanya sedangkan bagi suami Ibu adalah pemberi makan dua-duanya sama dikutuk oleh Allah Azza wa Jal ta'ala Rasulullah akil dari bawah muqilah huwa katibah huwa syahidai huwa musawak bahawa Rasulullah mengutuk mendoakan agar dijauhkan dari rahmat Allah orang yang memakan paman tadi pemberi makan suami Ibu katibahi kalau dicatat akadnya oleh penulis syahidai saksi akad Ibu bukan sakit karena Ibu sudah mengingkari sudah menasihati dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kita semua untuk meninggalkan hal-hal yang diharamkan olehnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz bagaimana hukumnya atau mohon maaf bagaimana cara menghapus dosa riba di masa lalu Ustaz Allah mengatakan Allah mengatakan barang siapa yang datang kepada dia peringatan Allah Allah mengharamkan riba tahu dia pada saat ini dulu mungkin karena jauh dari agama Allah tidak tahu dia orang ikut beli kendaraan dengan cara riba dia ikut juga orang beli rumah dengan cara riba dia ikut juga orang nabung dapat tambahan riba dia ikut juga karena ikut kebanyakan teman-teman dan lain-lain kemudian Alhamdulillah Allah berikan hidayah dan dia tahu riba ya maka kata Allah saat itu berhenti apapun konsekuensinya harus dijual aset jual aset untuk menutupi hutang ribanya bila sudah tertutupi hutang ribanya dan selesai semoga Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan yang telah berlalu dari rasul-rasul tersebut wa amruhu ilallah jangan teruskan lagi semenjak tahu itu semenjak tahu tapi masih belum juga dilunasi hutang ribanya masih ada akad ribanya maka kata Allah inilah orang-orang yang diancam oleh Allah untuk masuk neraka dan kekal di dalamnya kata Allah yang sudah selesai hutang ribanya sudah tidak ada akad riba satu pun ya Alhamdulillah status barang yang dia beli tadi dengan pinjaman riba halal karena akad ribanya sudah selesai yang haram adalah ribanya saja wa billahi taufiq Assalamualaikum warahmatullahi dari Amba Allah saya bekerja di salah satu perusahaan daerah bergerak di bidang pelayanan air bersih yang saya tanyakan apakah termasuk riba dimana perusahaan tersebut menerapkan tagihan tiap bulan dan dikenakan denda 10% jika ada keterlambatan di bulan selanjutnya naik 12% dan di bulan berikutnya naik 15% sehingga sangsi adminnya sampai 132 ribu apakah riba dari usaha perusahaan daerah itu sekolah khair Allah ya jelas ini mun riba jahiliyah anzirni azidka beri aku masa tangguh maka akanku bayar berlebih hutangku kepadamu ya cuma para ulama ini adalah riba jahiliyah cuma masalahnya bagi pengguna air PDAM kalau mereka kalau mereka adalah orang yang tidak punya solusi lain seperti orang yang tidak memiliki air tanah yang bisa digunakan ya ada beberapa daerah mungkin yang tidak bisa air tanahnya dimanfaatkan dengan baik maka dalam kondisi darurat dia ya bagi dia tidak berdosa tapi bagi lembaga yang menerapkan sanksi seperti ini mereka adalah lembaga yang mendapatkan riba dari pekerjaannya tersebut maka pihak yang membuat akatnya adalah pihak yang membuat akat dengan cara sanksi riba saya faham maksud mereka adalah mengatakan kalau tidak begitu orang-orang tidak disiplin membayar ya akan tetapi tidak mungkin sebuah dosa besar membuat orang disiplin membuat orang jadi baik tidak mungkin saya yakin seperti perusahaan listrik negara yang mengubah menjadi prabayar mana yang lebih disiplin orang antara prabayar yang tidak ada denda ribanya dengan yang pas cabayar pasti lebih disiplin yang prabayar kalau dia terlambat padam tidak pakai lampu kalau terlambat PDAMnya langsung mati airnya pasti lebih disiplin dia ya maka ini adalah bisikan syaitan rayuan syaitan kepada para pengambil kebijakan di bidang ini bahwasannya menurut mereka dengan cara riba orang menjadi disiplin padahal Allah yang tidak ini adalah bisikan rayuan syaitan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita dan orang-orang yang memiliki kebijakan dan pemegang kebijakan dalam hal ini bertakwa kepada dan semuanya mendapatkan kebaikan di dunia sebelum di akhirat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh apakah muamalah atau infak dan sadaqah dari seseorang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala sedangkan orang tersebut adalah pelaku riba dari pendengar kita Fahmi apakah sadaqah infak seorang pelaku riba diterima oleh Allah jawabannya tidak laik bulullah sadaqatan min gulul Rasulullah menyatakan bahawa Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima sedekah dari harta yang haram menerima adalah harta yang paling besar keharamannya didapatkan oleh anak manusia ya maka Allah tidak akan menerimanya adapun ketika dia bertawabat itu uang bukan tersenamah sedekah seperti kasus seseorang yang bekerja dalam baga riba atau dulu usaha dia adalah memberikan pinjaman dengan ada pertambahan dia ingin bertawabat kepada Allah kata Allah fa'intubtum falakum ru'usu amwalikum bila seorang rentenir murabi itu memberi pinjaman dengan riba bertawabat yang halal untuk dia hanyalah pokok uangnya andai dulu dia memudal mulai usaha itu dengan mudah 100 juta dipinjam-pinjamin ke orang bertambah-bertambah sekarang angkanya sudah menjadi 300 juta dengan tambahan bunga yang dia dapatkan kata Allah bila dia bertawabat yang halal untuk dia 100 juta pokok uangnya saja yang 200 juta ini dia apain jangan berikan lagi kepada pelaku riba tadi ini diberikan kepada fakir miskin tapi bukan sebagai sedekah ya tapi ini adalah sebagai dia melepaskan diri dari yang haram bukan sedekah dia melepaskan diri dari hal yang haram oleh karena itu yang menawami dalam kitab al-majumuhnya dan menukil sebelumnya dari al-fazali dan banyak para ulama syafi'iyah mengatakan ijimah para ulama bahawa orang yang semua hartanya haram tidak ada dari penghasilan yang halal uangnya semuanya tidak ada kewajiban dalam hartanya tidak ada kewajiban zakat tidak ada kewajiban haji dan seluruh kewajiban harta tidak ada dalam hartanya karena yang dikeluarkan bukan dua setengah persen tapi seratus persen yang boleh dia tahan hanya sebesar kebutuhan minimal dia kalau tidak ada yang halal pendapatannya dan haji dan umruhnya pun tidak diterima karena terima kelima Muhammad bahwasannya Rasulullah s.a.w. bersabda bila bila seseorang keluar melakukan ibadah haji dan umruh dengan nafakah dengan biaya yang haram habis ketika dia mengucapkan labbaik Allahumma labbaik ya Allah aku datang menyebut panggilanmu maka Allah mengutus orang malaikat memanggil menjawab panggilan itu di langit tidak engkau bukan datang menjawab panggilan Allah harta yang kebawa dan harta yang haram biaya yang haram ongkos yang haram haji dan umruh tertolak dan tidak mendapatkan kemabduran dalam ibadahnya ini baik jazakumullah khair demikian bagi penegar yang bertanya terkait dalam pembahasan ini kami angkat kembali pertanyaan berikutnya Assalamualaikum Warahmatullah Bagaimana penggunaan dana kartu kredit yang digunakan hanya beberapa hari kemudian digantikan full sebelum dicetak tagihan apakah tersebut haram haramnya kartu kredit adalah ketika anda membuka kartu kredit di awal sudah dinyatakan kalau anda tarik dalam bentuk uang tunai langsung ada bunga ya ini sudah riba walaupun belum anda anda setuju itu sudah dapat dosa riba anda Allah mengharamkan riba anda setuju walaupun belum anda tarik walaupun belum keluar kartunya satu kemudian kalau anda beli barang maka anda terkena cas bunga lagi karena dia pinjam uang bukan dia beliin dia pinjam uang untuk beli barang maka dikena cas bunga dari awal pinjam uang kemudian bayar berlebih maka ini bunganya beda-beda ada 1,7% ada 1,7% ada ini sudah dosa riba yang kedua walaupun anda belum pakai untuk beli barang sudah berdosa Allah mengharamkan riba kemudian kalau anda tidak terlambat membayar tidak ada bunga belakangan bunga denda keterlambatan ini riba jahilyah juga kalau anda terlambat dicas lagi bunga per hari per besar tagihan dengan dengan 0,0 sekian persen 0,5 kalang 99 tergantung kesepakatan riba yang ketiga ini ini riba jahilyah juga setuju anda ini maka anda sudah berdosa walaupun anda tidak terlambat ini fatwa yang dikeluarkan oleh Oki lihat di buku karta haram tentang kartu kredit saya jelaskan ini tiga-tiga riba ini diharamkan oleh Oki maka karta Oki haram seseorang menerbitkan kartu kredit walaupun dia yakin akan tidak terlambat membayarnya saya dijawab oleh Oki pertanyaan anda ini maka dengan demikian bertawabatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala walaupun umpamanya bunga 0% kata dia tapi tetap ada kesepakatan tersebut salamualaikum panjang barakallah silakan pak saya mau tanya apakah boleh kita membeli suatu barang kendaraan dengan cara over kredit dari orang lain sehingga kita hanya meneruskan sisa cicilannya saja terima kasih baik sama-sama pak rizakallah kair panjang barakallah saya tanya beliau jelas dan sering ditanyakan bolehkah kita membeli barang over kredit melanjutkan kredit orang lain ketahuilah dalam akad jual beli kredit dengan pihak leasing dan lainnya biasanya akad itu mengandung unsur ribawi ada pasal pernyataan bahwasannya bila terlembat membalunasi langsuran atau tagihan bulanan maka akan dikenakan pertambahan maka orang yang membeli dengan over kredit berarti kepada dia pindah akad baru ini bila dia menyetujuinya berarti dia menyetujui perbuatan riba maka dia berdosa dan dosanya dosa besar termasuk di antara tujuh dosa yang menghancurkan seseorang katakan Rasulullah salallahu alaihi wasallam dan termasuk dosa yang paling besar dalam Al-Quran yang dijelaskan oleh Imam Malik Assalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum warahmatullah Ustaz saya ingin memulai usaha dan butuh sekali kendaraan dan saya mengatakan bahwa mengambil di leasing perbuatan riba bagaimana solusi untuk menghapuskan riba tersebut Ustaz apa yang harus saya lakukan Allah ibarat untuk modal dalam berusaha ada cara masingkat saya kalau tidak salah tentang permodalan dalam berbisnis mencari modal dengan cara yang syara kalau dapat pinjaman tanpa ada pertambahan Alhamdulillah tapi ini susah selain itu bisa Anda jual aset yang ada jual tanah jual segala macam tapi dalam rangka investasi namanya Anda jual walau kalau saya sudah tidak punya rumah saya mau tinggal di mana sewa rumah ya mau tinggal di mana ya tinggal di rumah tidak mungkin tinggal di kolom penyumbatan mau berbisnis dan ini subhanallah diajarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seseorang yang dia minta-minta kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ambil apa yang ada di rumahmu padahal sangat mudah bagi Rasulullah ngumpulin para sahabat tolong bantu sedekah pasti bisa Rasulullah ingin mengajarkan dia cara hidup dengan terhormat dan tidak minta-minta kepada manusia ya maka dia bawa kain lusuh dari rumahnya dan kendi yang sudah lama dia jual oleh Rasulullah alaihi wasallam dapat terjual dengan dua dirham satu dirham dia belikannya kapak oleh Rasulullah suruh belikampak oleh dipasang Rasulullah suruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tatib pergi cari kayu bakar yang minta-minta ini subhanallah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menjual aset ini sangat baik seolah-olah mulai usahanya karena dia mulai dengan sebuah pengorbanan bukan dengan dapat pinjaman enak kalau pinjaman enak di awalnya enak betul belakangnya enggak ada yang enak dan umumnya tidak ada yang lepas dari riba seperti yang dikatakan tadi ya bila dengan pengorbanan dia tidak akan mungkin asal-asalan dalam berdagang dalam berusaha dia pasti akan serius kalau dia tidak serius habis sudah asetnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik pertanyaan dari pendengar kita Ustaz bagaimana hukum seseorang yang membeli rumah dengan cara KPR dan sebagai dengan tujuan investasi ya dan dengan alasan bahwa disini tidak ada riba karena harga pokok dengan harga pembelian tunai untuk 5 tahun ke depan sama tidak ada perbedaan dan saya diminta untuk menjadi saksi dari akad ini bagaimana hukumnya saya belum bisa menghukuminya karena penyampaiannya tidak lengkap memang harganya sama tunai dengan tidak tunai umpamanya tapi dia kan nyicil kan ya selama 5 tahun bila terlambat ada pertambahan atau tidak yang umumnya pasti ada umumnya pasti ada mereka mengatakan tujuannya adalah untuk sanksi jera agar orang itu disiplin bayar pada waktunya mau tujuannya sanksi jera mau sujuannya disiplin mau apapun juga ini pertambahan dari nilai hutang dan ini adalah riba ini dia riba jahiliyah beri aku masa tangguh tempoh pembayaran penjaduan ulang nanti aku tambah maka ini riba jahiliyah maka investasi dengan cara melakukan riba bukan investasi namanya kehancuran bagi harta anda dan bagi anda sendiri sebagaimana janjikan oleh Allah Allah hancurkan riba dan Allah tumbuh kembangkan harta dari yang disedekahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saya bagaimana hukumnya kalau saya menjual rumah namun yang mau membeli rumah itu memakai uang bank dengan sistem KPR apakah saya tetap boleh menjualnya Masya Allah ini pertanyaannya sering dari kemuslimin Alhamdulillah mereka mengetahui riba melakukan akad pinjaman kepada bank konvensional untuk dia gunakan uangnya membeli rumah ini haram khilaf para ulama dalam hal ini yang saya jelaskan di dalam buku artah haram dan ini ada hasil konferensi para ulama sedunia tentang kartu kredit kartu kredit yang riba itu apakah halal bagi si pemegangnya untuk menggunakan barang-barang tersebut pendapat yang terkuat dari pendapat para ulama bahwasanya yang haramnya adalah persyaratan ribanya ada pun akad kosnya pinjam-minjamnya halal dan uangnya dengan demikian halal maka bila sudah terlanjur umpamanya qadrallah terlanjur dahulu melakukan akad pinjaman di bank untuk beli rumah kebeli kendaraan KPR dan lain-lainnya maka setelah lunas selesai riba sudah ketika anda tahu langsung lunas karena Allah mengatakan siapa yang datang kepada dia peringatan Allah telah mengharamkan hal tersebut maka anda lah berhenti ketika tahu dan belum lunas berhenti bagaimana cara berhenti tutupi utang ribanya kalau sudah lunas utang ribanya rumah tadi kendaraan tadi halal dia miliki halal karena akan tortnya sah ini pendapat yang terkuat dari ulama Allah akan tetapi dalam kasus penjualan rumah tadi yang orangnya pakai KPR katakan kepada dia anda muslim dan saya nasiati untuk tidak melakukan riba dan sampaikan juga kepada dia daripada anda membuat akad riba lebih baik anda langsung ke saya kreditnya bayar setengah dulu atau sepertiga dulu atau berapa dana cash yang anda butuhkan kemudian sisanya nyicil dan anda naikkan harganya boleh ya boleh harga kredit lebih mahal daripada harga tunai bahawa Allah mengatakan ini orang-orang jahiliyah kafir mengatakan jual beli itu sama saja dengan riba kenapa engkau Muhammad orang Islam menghalalkan jual beli mengharamkan riba jual beli mana yang mereka maksud sama dengan riba sadisan jual beli itu naik karena ada sebagian orang yang berpikir bahawasanya jual beli dengan harga tidak tunai lebih mahal daripada yang tunai itu adalah riba enggak ini salah berpikir Allah mengatakan dan melakukan seperti itu Allah mengatakan apa mereka mengatakan jual beli sama dengan riba jual beli mana jual beli tunai tidak mungkin sama dengan riba mana persamaannya ada tidak ada jual beli mana mereka maksud jual beli tidak tunai lebih mahal daripada yang tunai ya sama artinya mumpamanya sadisan pengen motor ya tidak punya uang ya lalu pinjam uang kepada saya atau kepada yang lain lalu dia mengatakan ini 7 juta tapi bayar 8 juta serah nanti mau beli motor beli apa terus serah ini hukumnya apa riba ya tapi nanti dapat dia motor dibayarnya 8 juta ya riba kalau jual beli tidak tunai siya isan tadi bilang pinjam 7 juta saya beli 8 juta enggak nanti mau apa saya beli motor dulu nih sekarang saya jual pada anda hanya satu harga tidak tunai walaupun anda tahu harga 7 juta ini saya jual dengan harga saya tidak tunai 8 juta terlambat tidak ada denda nyicil boleh ini riba tidak ini jual beli yang Allah katakan halal tetapi bentuknya kan sama ada pertambahan satu juta maka orang jahli berfikir bahawasanya itu sama aja ini sebagian permikiran seperti ini diadopsi oleh sebagian orang yang kurang mengerti fikir semoga Allah memberikan pemahaman kepada mereka ya maka mereka mengatakan demikian kata Allah dijawab oleh tidak Allah yang langsung menjawab dari Al-Quran Allah menghalalkan jual beli kata Allah Allah haramkan riba yang jual beli tadi 8 juta dengan tidak tunai tadi selama satu tahun numpamannya pembayar pelunasannya halal kata Allah yang akadnya pinjam 7 juta bayar 8 juta sama juga dapat motor juga haram riba nas dari Allah subhanahu wa ta'ala membolehkan akad yang seperti ini wallah tala'alam ini untuk masalah pekerjaan sebagai akuntan tiap bulan kan kita sebagai akuntan mencatat hasil bunga bank setiap bulannya rekon nah itu ada beberapa ustad bilang bahwa untuk pekerjaan itu adalah bukan sebagai pencatat riba namun sebagai pencatat hasil riba itu gimana ya ustad hukumnya gitu wallah tala'alam kalian siap pahami kalian siap pahami mencatat riba termasuk dalam mencatat yang anda katakan tadi kalau ustad sebut mengatakan tidak urusan dia dengan Allah boleh satu lagi ustad ini juga sebagai administrasi proyek saya kan sekarang bekerja sebagai administrasi proyek pemerintahan cuman ini barangnya itu kan import nah terkadang saat pemerintah itu sedang memesan barang yang sedang membeludak kita sedang kehabisan stok atau stoknya itu minim tapi kita menerima menerima pesanan tersebut dengan jarak tempo misalkan tiga bulan baru ada barangnya itu apakah saya termasuk tolong menolong dalam hal yang keburukan ustad barangnya custom atau bukan barangnya custom dari Jepang kalau custom boleh boleh ya jadi bukan yang syarat jual beli yang harus ada barang sedang dimiliki itu untuk jual beli biasa kalau untuk istisna karena kalau custom kan berarti minta dipesan dibuatkan itu boleh dilakukan jual belinya walaupun belum ada barangnya jual beli apartemen boleh walaupun apartemennya masih sedang dibuat atau minta untuk dibuatkan walaupun masih baru ada bentuk market berbentuk map baru tanah sudah boleh diperjual belikan karena akatnya istisna di ini keputusan dari Oki Organisasi Komunikasi Islam tentang akat istisna adalah akat yang boleh memang secara fikirnya sebagian para ulama mazhab seperti mazhab syafi'i hambali maliki tidak membolehkan tapi secara praktek semua manusia melakukannya anda beli nasi goreng sudah ada nasi goreng atau belum belum boleh atau tidak boleh kenapa boleh kan belum ada nasi gorengnya ketika nasi goreng anda bilang boleh ketika barang tadi anda bilang tidak boleh karena masuk kekena itu harus juga ada barangnya dulu karena itu akatnya sisna maka boleh ada promosi ada promosi ada promosi tabungan promosi tabungan tapi dia memberikan tabungan dimana ini Pak Sonto lembaga riba atau syariah syariah akatnya begini kalau misalkan menabung nanti hadiah dikasih hadiah tapi hadiahnya di depan mesti tabungan apakah tabungan tanpa pertambahan giro wadiah tanpa pertambahan kalau giro wadiah semua para ulama dan semua legal hukum dunia mengatakan akatnya pinjaman maka tidak boleh ada bonus segala macam ya bila ada bonus segala macam ada promo segala macam maka ini adalah riba ya karena disini tidak ada kerugian dari pihak penabung tidak akan mungkin rugi berbeda dengan kalau akat motorobah yang murni motorobah disana ada kemungkinan rugi ya kalau ini tidak mungkin rugi ya tanpa ada pertambahan juga maka akatnya adalah pinjaman bila ada bonus hadiah segala macam dari pihak bank yang statusnya sebagai peminjam maka ini adalah riba walaupun produk ini dikeluarkan oleh bank syariah jelas sasasanto jelas jangan nanti ambil sedikit pun bonusnya memang dia lebih bagus akatnya ini keninggir wadiatan pada pertambahan api apapun diberikan oleh dia berikan kepada fakir miskin karena ini adalah riba yang diharamkan dan kalau bisa dari awal anda bilang coret semua bonus dan segala macam dan jangan masukkan ke tabungan saya saya tidak mau tabungan saya dicampur dengan riba tidak saya sih belum melakukan kenapa belum belum melakukan transaksi iya bikin seperti itu kalau belum melakukan Alhamdulillah selamat dari riba halo assalamualaikum walaikum salam mau tanya saya kan dulu punya rekening bank silahkan terus terus itu sudah saya ajukan permohonan nah sekarang itu sudah tidak ada bunganya itu gimana ya Pak Ustadz ya Ibu Iin apakah Anda darurat untuk buka rekening disini artinya tanpa buka rekening Anda akan dapat mudarat sebenarnya tidak ada apa-apa sih kalau tidak ada apa-apa jangan bikin dosa karena walaupun bunga riba yang tadi sudah dinolkan tetapi lembaga lembaga bank tadi dia bekerja untuk riba artinya uang Anda akan diputarkan dipinjamkan dalam bentuk riba iya atau tidak kecuali yang dibolehkah hanya darurat saja seperti umamanya payrollnya atau gaji bulannya harus melalui bank rekening ribawi tadi jadi harus di close saja ya ditutup ditutup untuk mendapatkan kredon kecintaan Allah dan untuk bisa mentaati Allah dan tidak mendurakainya ini adalah pertarungan hidup sampai kita bertemu dengan Allah sampai mati dan tidak pernah berakhir oleh karena itu selalulah untuk meyakinkan diri agar bisa selalu mentaati Allah dan tidak memasih hatinya apalagi dalam masalah rezeki yang diberikan oleh Allah Allah berikan kita rezeki tetapi kita berbuat maksiat kepadanya dengan riba dan lain-lainnya maka ini sebuah kekurang ajaran seorang makhluk kepada ropnya yang maha besar semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita rahmatnya dan sehingga memudahkan kita untuk bertawabat kepadanya dan meninggalkan semua transaksi dan tindak laku kita yang melanggar kesentuannya Wallah walih wali tawfi selamat menikmati selamat menikmati terima kasih